Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo anak-anak semua Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat ya di rumah Dan tetap semangat Bertemu lagi dengan Ibu Eka Belajar lebih menyenangkan Nah anak-anak Hari ini Ibu mau mengajak anak-anak Anak berjalan-jalan ke rumah Edo Keluarga Edo itu Mempunyai kegemaran Atau kesukaan yang sama Yaitu mereka suka memelihara hewan Nah hewan yang mereka Pelihara adalah ayam Nah mungkin anak-anak ibu juga ada Yang memelihara ayam Atau ada yang suka beternak ayam Di rumah Nah sekarang kita berkunjung dulu ya Melihat-lihat ayam peliharaannya Keluarga Edo Wah banyak juga ya ayamnya Ada ayam jantan Dan ada ayam betina Coba kita hitung Ada berapa sih ayam-ayam Edo Di sini ayam jantannya ada 4 Di sini ayam betinanya ada 4 Wah hari ini kita bisa belajar penjumlahan Nah yuk kita hitung ayam-ayamnya Edo memiliki 4 ayam jantan Dan 4 ayam betina Kalau kita jumlahkan Jadi berapa ya semuanya 4 kita tambahkan dengan 4 Berarti jumlah ayam Edo semuanya ada 8 Banyak juga ya ternyata ayam-ayam Edo Wah sepertinya ada ayam Edo yang bertelur Nah itu ada ibu Edo dan Edo Sepertinya mereka sedang mengambil telur-telur ayam punya mereka Coba kita lihat Ibu Edo mengambil telurnya ada berapa ya 1, 2, 3, oh ada 5 Edo sepertinya juga ada Ada berapa itu di tangan Edo Oh iya ada 2 Nah berarti kita bisa juga menjumlahkan telur-telurnya Ibu Edo membawa 5 telur Edo membawa 2 telur Jika kita jumlahkan berapa ya jadinya Berarti 5 ditambahkan dengan 2 Siapa yang bisa menjumlahkannya 5 ditambah 2 sama dengan 7 Iya benar sekali anak-anak Gampang kan kalau menjumlahkan itu Dengan benda-benda yang ada di sekitar kita Wah senang sekali ya beternak ayam seperti Edo Nah anak-anak Secara tidak langsung kita tadi sudah mempelajari penjumlahan dalam bentuk soal cerita Karena kita sudah bisa menyelesaikan penjumlahan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari Nah anak-anak yuk kita berlatih Menyelesaikan soal penjumlahan dalam bentuk soal cerita Ibu sudah menyiapkan beberapa soal untuk anak-anak berlatih di rumah Nah yang paling penting adalah Dalam soal cerita itu Anak-anak harus membaca dengan baik-baik Apa yang diperintahkan dalam soal ceritanya Karena disana akan ada petunjuk Apa yang harus dijumlahkan atau berapa yang harus dijumlahkan Maka dari itu anak-anak harus teliti ya Ini dia soalnya Ada dua soal cerita berikut ini Soal yang pertama Mari bantu Edo menghitung buah-buahan Di pohon pertama tumbuh tiga pepaya Di pohon kedua tumbuh dua pepaya Banyak pepaya seluruhnya ada titik-titik buah Silahkan dihitung Soal yang kedua Edo menaruh enam mangga dalam keranjang Di rumput masih ada dua mangga Banyak mangga seluruhnya ada titik-titik buah Silahkan dihitung Nah anak-anak Jangan lupa ya Mintalah bimbingan orang tua untuk belajar di rumah Dan tetap semangat belajar di rumah Dan selalu jaga kesehatan Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya